Kebanyakan dari Anda pasti pernah berhadapan dengan Rui Lopez Exchange. Seperti yang kita tahu, Rui Lopez terjadi setelah E4, E5, Kuda F3, Kuda C6, dan Gajah B5. Pada titik ini kita harus melangkah E6, ini disebut Morphy Defense. Dan Rui Lopez Exchange, yakni setelah Gajah Makan Kuda. Gajah ini harus dimakan dengan Pion D. Dan langkah terbaik putih adalah Rokade. Tetapi, jika putih memilih Kuda Makan Pion, Menteri D4 harus dimainkan. Kuda F3 dan Menteri Makan Pion Skak. Menteri E2, Menteri Makan Skak, Raja Makan. Permainan sama kuat. Tentunya hal ini tidak diinginkan oleh putih. Langkah teori adalah Rokade. Dan sekarang dia siap untuk memakan Pion. Di sini saya merekomendasikan bagi Anda untuk mempertahankan Pion secara tidak langsung, yakni dengan Gajah G4. Jika Kuda ke C3, ini merupakan kesalahan karena mengizinkan Menteri F6. Dan setelah katakanlah benteng E1, Gajah Makan. Menteri Makan, Menteri Makan. Pion Makan Menteri. Dan setelah ini Gajah D6 mengontrol F4, D3, Kuda E7. Gajah E3 dan Kuda G6 menambah kontrol terhadap F4. Benteng AD1 dan Kuda KHM4 memberikan serangan terhadap Pion. Dan Pion ini tidak akan bisa diselamatkan. Karena itu Raja H1 dan Kuda Makan Pion. Benteng E2, G5. Raja G2, Kuda KHM4 skak. Raja G3, H6. Dan hitam unggul satu Pion bersih. Jika D3, kembali Menteri F6. Tentu saja Kuda D2. Di sini kita harus rokade ke sayap Menteri. B3. Dan Gajah B4. H3. Gajah H5. Menteri E2. Gajah Makan Kuda. Gajah Makan. Dan Gajah Makan Kuda. Menteri Makan. Menteri Makan. Pion Makan. Dan formasi Pion Putih mengalami kerusakan. Langkah yang disarankan komputer bagi putih adalah H3. Berusaha untuk mengusir gajah. Tetapi di sini kita memiliki langkah brilian H5. Poin utama dari langkah ini adalah. Jika Pion Makan. Jika Pion Makan Gajah. Pion Makan Pion menyerang kuda. Jika kuda ini menyelamatkan diri dengan katakanlah kuda makan pion. Maka Menteri H4 mengancam skagmat. Dan Raja Putih tidak akan selamat. Karena jika dia mencoba. F4. Memberikan jalan pelarian bagi raja. Ini tidak akan berhasil dikarenakan G3. Dan skagmat tidak bisa dihindari. Langkah terbaik putih adalah D3. Dan Menteri F6. Dengan rencana yang sama. Kuda D2. G5. Tentunya jika Pion Makan Gajah seperti sebelumnya. Pion Makan Pion menyerang kuda. Dan jika kuda menghindar. Menteri H6. Kita kembali pada pola skagmat. Seperti yang sudah kita lihat tadi. Karena itu pada posisi ini B3. Berusaha mengembangkan Gajah. Dan Gajah Makan Kuda. Jika Menteri Makan Gajah. Menteri Makan. Kuda Makan. F6. Gajah B2. Rokade. D4. Dan G4. Pion Makan. Pion Makan. Kuda H2. G3. Pion Makan. Dan Pion Makan Pion. Setelah Benteng D1. C5. Dan Hitam memiliki posisi yang jauh lebih baik daripada putih. Kita kembali. Jika kuda makan Gajah. G4. Kuda E1. Dan Pion Makan. Pion Makan. Menteri E6. Menteri E6. Raja H2. Rokade. Kesahit Menteri. Gajah E3. F5. F3. Dan Kuda KV6. Menteri E2. F4. Gajah G1. Kuda KG4. Skak. Pion Makan. Kuda. Dan Pion Makan. Pion. Raja H1. Benteng Makan. Pion. Skak. Gajah H2. Gajah KC5. Langkah yang sangat kuat. Dan sampai di sini. Putih sudah kalah. Dikarenakan. Jika Raja G2. Maka forking dengan Pion F3. Jika Benteng G1. Kita tidak perlu memakan Benteng. Tetapi. Benteng HD8. Benteng G2. Akan berhadapan dengan F3. Seperti sebelumnya. Dan jika Benteng Makan Pion. Benteng Makan Gajah Skak. Menteri Makan. Benteng Makan Skak. Raja Makan. Menteri Makan Benteng. Dan Hitam Makan. Memenangkan permainan. Faktanya. Putih akan terkena Skak Mat. Misalnya saja. Kuda G2. Maka Menteri G3 Skak. Raja H1. Menteri H3. Dan Skak Mat. Untuk mengilustrasikan bagaimana menghadapi Roy Lopez Exchange. Mari kita melihat game antara dua orang Grandmaster. Yakni. Veskovi melawan Kas Kaleyev. Veskovi sebagai putih melangkah E4. E5. Kuda F3. Kuda C6. Gajah B5. A6. Gajah Makan. Pion Makan. Dan Rokadi. Gajah G4. H3 dimainkan. Dan seperti yang sudah kita tahu. H5. Harus dijawab. Di sini Grandmaster Veskovi. Dengan benar melangkah D3. Menteri F6. Menyerang Kuda. Kuda D2. Dan pada posisi ini. Grandmaster Kas Kaleyev. Memainkan langkah. Kuda E7. Benteng K1. Dan Kuda KG6. Dengan maksud untuk menempati. Baris K4. Pion Makan Gajah. Pion Makan Pion. Menyerang Kuda. Dan Kuda menyelamatkan diri. Ke H2. Pada posisi ini. Gajah KC5. Dimainkan oleh Grandmaster Kas Kaleyev. Mengancam Pion di F2. Jika Menteri E2. Kuda KF4. Menteri Makan Pion. Dan langkah yang sangat powerful. Kuda Makan Pion. Memperbaharui serangan terhadap Pion F. Menteri F3. Gajah Makan Pion Skak. Jika Raja F1. Kuda Makan Benteng. Menteri Makan Gajah. Dan Kuda Makan Pion. Menteri Makan Menteri. Pion Makan Menteri. Benteng B1. Dan Benteng Makan Kuda. Hitam Makan Menang. Jika Raja H1. Kembali Kuda Makan Benteng. Menteri Makan Menteri. Pion Makan. Dan Kuda D F1. Memberikan Perlindungan terhadap Kuda. Namun Kuda Makan Pion. Hitam akan menang dengan mudah. Setelah Benteng B1. Rokadeh. Kesayap Menteri. Dengan maksud. Menempatkan Benteng di Baris Pertama. Jika Putih mempertahankan diri dengan Gajah D2. Maka Langkah Brilian. Benteng Makan Kuda. Tentu saja. Memakan Benteng dengan Kuda. Akan membuat Putih Kehilangan Gajah. Dan jika Raja Makan Benteng. Benteng KD8 Skak. Dan Skak Mat di Langkah Berikutnya. Di posisi ini Grandmaster Vescoffi memilih Kuda Makan Pion. Dan ini merupakan sebuah langkah blunder. Karena memberikan Hitam kesempatan untuk melakukan Skak Mat dalam empat langkah. Grandmaster Kaskaleyev dengan benar. Merespon Menteri H4. Mengancam Skak Mat. Dan Raja F1. Berusaha menyelamatkan diri. Namun Menteri H1 Skak. Raja E2. Kuda KF4 Skak. Dan setelah Raja F3. Menteri Makan Pion. Skak Mat. So demikianlah video ini. Dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. See you when I see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.